Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, sekian ngerahuk, ketemu lagi bersama Bali Oma TV Zaman yang semakin modern membuat para ilmuwan terus melakukan inovasi demi mencukupi kebutuhan manusia Salah satu inovasi yang terlihat jelas adalah pada bidang teknologi Perkembangan teknologi tentu tidak dapat lepas dari pemutakiran alat-alat canggih seperti hanya mesin Hingga saat ini telah banyak kerancangan mesin yang berhasil dibuat oleh manusia Mesin-mesin ini berfungsi untuk membantu pengelolaan dan pengembangan teknologi terbarukan Ukuran mesin bervariasi, tergantung pada kebutuhan Saat ini manusia lebih memilih menggunakan mesin yang penguruan raksasa Selain lebih cepat, jangkaan mesin bakmonster ini pun lebih luas Sehingga tidak memperlukan lagi banyak tenaga dan energi Berikut ini adalah penampakan mesin-mesin taksasa buatan manusia Yang sudah dirangkum oleh Timberi Oma TV 1. Large Hadron Collider Atau disingkat LHC Large Hadron Collider atau LHC adalah kompleks mempercepatan partikel berenergi tinggi yang terbesar di dunia LHC berfungsi untuk menabrakkan dua buah pancaran partikel proton Dengan energi genetik yang sangat besar LHC dibuat oleh Badan Riset Nuklir Eropa atau CERN Proyek ini dimulai sejak tahun 1995 Dan merupakan proyek terbesar yang pernah dilakukan oleh manusia Dengan menengah peralatan paling rumit di dunia Serta memakan biaya lebih dari 10 miliar dolar Amerika Dengan waktu penyelesaian lebih dari 14 tahun Terletak 91 meter di bawah perbatasan Franco Swiss dekat Genewa Swiss Mesin yang berbentuk terawangan sepanjang 27 km ini Dibangun oleh 10.000 ilmuwan dan inginyur Dari lebih dari 100 negara Serta didukung oleh ratusan universitas dan laboratorium di seluruh dunia 2. The Bagger 293 The Bagger 293 adalah eskavata terbesar yang dibuat oleh perusahaan Jerman Tachcraft Industri Mesin ini memegang rekor sebagai mesin terbesar dan terbarat di bumi Dan digunakan di tambang batu barat di Victoria, Australia The Bagger 293 memiliki tinggi lebih dari 94,5 meter Atau 310 kaki Dengan panjang lebih dari 200 meter Atau 722 kaki Dan berat lebih dari 14.196 ton Untuk mengoperasikannya The Bagger 293 membutuhkan bantuan lebih dari 5 orang Tanah Memiliki lebih dari 20 baket dengan diameter 70 meter Dimana masing-masing baket dapat mengakut beban hingga 20 kubik Mesin ini dapat mengalokasikan sekitar 240.000 meter kubik material setiap harinya 3. Beta Tunneling Machine Beta Tunneling Machine Beta Tunneling Machine adalah alat menggali terawangan terbesar di dunia Beta melibiki tinggi lebih dari 300 kaki Diameter 57,5 kaki Dan berat 7.000 ton Beta pernah digunakan ketika setel kota terbesar di wilayah timur laut pasif ke Amerika Serikat Memutuskan untuk mengganti alasan Baik Viaduk Atau bagian jalan raya yang ditinggikan diantara tepi laut Elliot, Baik, dan distrik pusat kota Dengan sebuah terowongan Besarnya ukuran beta membuatnya harus dipisah terlebih dahulu menjadi 31 bagian Untuk dapat dikirim ke sitel Dan ketika seluruh bagian telah sampai di sitel Barulah beta dirangkai menjadi satu bagian kembali 4. Liber T282B Liber T282B adalah dump truck terbesar yang dirancang Dan diproduksi pada tahun 2004 oleh produsen peralatan pertambangan Jerman Yaitu Liber Corporation Liber T282B memiliki tinggi 7,4 meter atau 24 kaki Dengan panjang 14,5 meter atau 48 kaki Dan lebar 8,7 meter atau 29 kaki Dan diameter roda 6,55 meter atau 21,5 kaki Truk seberat 203 ton ini dapat mengangkut beban sekitar 365 ton Dan menghasilkan tenaga sekitar 3650 tenaga kuda Karena ukuran dan beratnya yang luar biasa T282B ini tidak dapat digerakkan di jalan umum T282B dikirim dalam bentuk komponen ke lokasi pelanggan Sebelum menjalani perakitan akhir 5. Overburden Conveyor Bread F60 Bread F60 merupakan mesin terbesar yang dapat bergerak bebas Mesin ini digunakan dalam pertambangan padubara coklat atau lignit Di ladang padubara Lustian, Jerman F60 dibangun oleh mantan, Vox, Desainer, Bertrip, Taktab, Dillons, Mahamer Dan merupakan mesin intensif teknis bergerak terbesar di dunia Sebagai jembatan pengangkut F60 dapat mengangkut lapisan penutup yang terletak di atas lapisan batubara Mesin ini dinonaktifkan setelah 13 bulan beroperasi Karena alasan sumber energi dan politik Dinamakan Bread F60 karena ketinggian mesin ini mencapai 60 meter Bread F60 memiliki panjang 502 meter Lebar 240 meter dan berat 13.600 ton Alat ini juga sering disebut sebagai Lying Evel Tower F60 juga sering melakukan salah satu dari lima konveyor Yang dapat digunakan pada penampangan padubara di Jerman 6. Emma Mars Emma Mars adalah kapal kontaner terpanjang yang pernah dibangun di dunia Kapal ini merupakan kapal di kelas E-8 yang dimiliki oleh A.P. Moller Max Group Dan dibuat di galangan Baja Odense Dermak Kapal ini diambil dari nama istri Max McKinney Moller Yaitu Emma Emma Mars pertama kali diluncurkan pada tahun 2006 Kapal ini dapat membawa sekitar 11.000 unit atau sekitar 1.400 kontaner Jangan lebih banyak daripada kapal lain yang pernah ada 7. PHC SR N4 MC PHC SR N4 adalah hovercraft terbesar yang ditujukan untuk mengangkut 254 penumpang dan 30 mobil PHC SR N4 memiliki panjang 40 meter atau 131 kaki Berat 190 ton dan mampu melaju hingga kecepatan 83 knot atau 154 km per jam Mesin ini dibangun oleh British hovercraft corporation Dan dibentuk oleh penggabungan dari Saunders Road dan VK Submarine Pada tahun 1966 SR N4 mulai dioperasikan pada tahun 1965 Dan dilakukan uji coba pertama pada awal 1986 8. Depon Submarine Depon merupakan salah satu kapal selam pengangkut rudal terbesar yang pernah dibuat Kapal selam ini menggunakan tenaga nuklir dan dioperasikan oleh angkatan laut Soviet Atau Rusia sekarang Pada tahun 1980 Masin dengan berat maksimum 26.000 ton ini Menjadikan Depon sebuah senjata pemusnah paling menakutkan saat itu Angkatan laut Rusia membatalkan program modernisasi Tipon pada Maret 2012 Mereka mengatakan bahwa untuk memperbaiki satu Tipon Akan semahal membangun dua kapal selam kelas Borei yang baru Karena piaya operasional yang mahal Maka kapal selam ini dihentikan operasionalnya 9. Antonov AN-225 Meria Antonov AN-225 Meria merupakan pesawat yang terbesar yang dibuat oleh perusahaan Antonov Nama pelakang pesawat ini adalah Meria Yang dalam bahasa Ukraina berarti mimpi atau inspirasi Dahulu pesawat ini digunakan untuk mengangkut pesawat ulang alik Buran Mengatakan Mesecev VMT Namun seiring dengan bubannya Uni Soviet pada tahun 1991 Dan proyek Buran yang tidak dilanjutkan lagi di tahun 1993 Pesawat ini terpaksa tidak beroperasi selama hampir 8 tahun Pada tahun 2001 Pesawat ini kembali dioperasikan menjadi pengangkut berat yang besar dengan penomor penerbangan UR 82060 Yang sebelumnya adalah CCCP 82060 Sampai sekarang Nah itulah tadi mesin-mesin raksasa yang pernah dibuat oleh manusia Sayangnya salah satu dari mesin di atas yaitu pesawat Antonov AN-225 Meria saat ini sudah hancur Akibat dari perang antara Rusia dan Ukraina Semoga kelak pesawat tersebut dapat terbang kembali di langit ini ya Jangan lupa subscribe dan share video ini Maturnuun Parang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!